Pemirsa laga bergengsi tersaji di pekan ke-23 saat memucak lasemen Arema FC akan ditantang Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam nanti. Pertandingan diprediksi berlangsung sengit karena kedua kesebelasan bertekad memenangkan pertandingan untuk meraih hasil yang maksimal. Persiapan menjalani laga bergengsi menjamu Persija, tuan rumah Arema FC berlatih di lapangan samudera Huta Jumat Sore. Pelatih Eduardo Almeida menginstrusikan para pemainnya untuk fokus pada target utama yakni meraih 3 poin. Meskipun tidak diperkuat kiper andalan Adilson Maringa akibat sidra pelatih asal Portugal ini masih memiliki opsi kiper cadangan. Sejumlah pemain juga siap diturunkan termasuk barisan penyerang Singoedan. Kita siap mengaksanakan instruksi dari pelatih juga dan semoga kita bisa mengamankan 3 poin dan bisa tetap di puncak lasemen. Kehilangan banyak pemain utama karena harus menjalani karantina tidak menyerutkan tekad Persija menghadapi Arema FC. Macan Kemayoran bertekad memwaspadai serangan Singoedan untuk bisa meraih hasil maksimal. Sekarang berada di pepan atas tidak kemudahan juga karena semua tim di Liga 1 ini semuanya kuat dan kami tahu bagaimana cara menghadapinya dengan di dalam sisi latihan. Persija Jakarta saat ini berada di peringkat ke-7 kelasemen sementara BRI Liga 1 dengan torehan 32 poin. Laga syarat jengsi Persija perses Arema FC diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim memiliki motivasi berbeda untuk memenangkan pertandingan. Arianto Hutapea melaporkan dari Badung, Bali.